Tim Informasi dan Teknologi Badan Pemandangan Nasional Prabowo-Sandi Agus Maksum menilai KPU telah lalai dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menindak para komisioner KPU Republik Indonesia. Pertama, adanya sistem IT-nya yang tidak terstandardisasi, mudah di-hack. Kemudian ada perubahan-perubahan, banyak data yang tidak sesuai dengan C1 itu apakah hacker atau intruder yang ada di dalam. Yang kedua, SOP yang tidak terstandard. Jadi sebuah barang-barang yang harusnya dikuasai oleh KPU itu bisa berada di tangan orang lain. Yang ketiga, itu ketersediaan data. 17,5 juta. Itu kan hantu. Ini invalid. Dan akhirnya, kami kan kemudian juga melakukan pengecekan di lapangan. Setiap kali agak kakak manipulatif selalu di lapangan perbaikan-perbaikan. Dan perbaikannya katanya hanya salah input menurut saya agak susah untuk bisa kita terima dengan keadaan itu.